5 anggota geng motor di Kabupaten Cianjur di beku ksat reskrim Porres Cianjur usai menganyai anak di bawah umur dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah senjata tajam Inilah 5 anggota geng motor GBR setelah dibekuk tim reskrim Porres Cianjur pada Rabu kemarin kegenasannya di jalan raya tidak terlihat di hadapan petugas kelimanya kini hanya tertunduk menyesali perbuatannya setelah melakukan penganiayaan kepada korban yang masih berusia 13 tahun saat korban pulang dari masjid usai menunaikan sholat maghrib Menurut petugas sebelum terjadi penganiayaan anggota geng motor ini pada Sabtu malam melakukan aksi konvoy keliling kota Cianjur dengan mempertontonkan senjata tajam yang dibawanya untuk memperlihatkan eksistensi mereka di hadapan warga Namun saat melintas di jalan Selakopi, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur Kota tiba-tiba kelima pelaku ini langsung turun dari sepeda motornya dan menganiaya korban dengan senjata tajam Sementara korban mengalami luka robek di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam pelaku Korban kemudian dilarikan ke RS Ude Cianjur untuk diberikan perawatan medis Sementara itu dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan satu buah sepeda motor yang dipakai pelaku konvoy sejumlah senjata tajam yang dipakai para pelaku menjalankan aksinya Kini para pelaku diancam hukuman penjara 9 hingga 10 tahun penjara Heri Setiawan, Bandung TV